Berita pertama dari Medan, pemirsa ratusan emak-emak dan warga lingkungan 15 Kelurahan Terjun, Kejamatan Medan, Marelan, Kota Medan kemarin grebek lokasi judi tembak ikan dan menghancurkan mesin judi. Dibantu pemuda setempat, emak-emak juga membakar mesin judi yang meresahkan warga. Ratusan warga lingkungan 15 Jalan Kapten Rahmat Budin, Kelurahan Terjun, Kejamatan Medan, Marelan, Kota Medan menggrebek satu lokasi perjudian serta menghancurkan sejumlah mesin judi ketangkasan jenis tembak ikan yang berada di dua lokasi berbeda, yakni di Jalan Baru Gang Sedar, Jalan Besar Kapten Rahmat Budin, Terjun, Medan, Marelan, Kamis Dinihari. Warga yang kebanyakan diantaranya adalah ibu-ibu rumah tangga ini mengaku nekat, menggrebek dan merusak serta membakar mesin judi karena kesal dengan keberadaan lokasi perjudian yang membuat anak dan suami mereka jarang pulang ke rumah serta kerap menghabiskan uang untuk berjudi di lokasi ini setiap hari. Para ibu rumah tangga ini juga mengklaim keberadaan lokasi perjudian ini menjadi pemicu tingginya angka kriminalitas di daerah mereka, khususnya kasus pencurian. Warga-warga kita ini, masyarakat kita ini yang berada di lingkungan 15 ini kan merasa resah. Dengan adanya perjudian itu, anak-anaknya pun tak pulang. Udah itu, ada pun terlantar slop-slop yang bagus, pisang, ayam, bebek, kandang ayam yang plastik itu hilang. Berhilangan semuanya semenjak ada perjudian itu. Jadi mamak-mamak itu resah. Perekonomian di sini ini kan banyak melayan, bangunan. Bukannya orang-orang kaya, orang susah. Yang main tadi pun minta sama mamaknya juga. Kadang-kadang dicuri uang mamaknya. Kadang-kadang tabung gas pun kadang-kadang diambil. Mungkin dengan adanya prinsip begitu itu, mereka ini ya otomatis mencurahkanlah. Jadi tak berapa lama kemudian, datanglah kami ke kantor lurah, menemui Pak Lurah, orang-orang staf dari Polmas, dari Polsek, dari Bapak-Bapak Binsa. Minta kami minta tolong, atas nama warga masyarakat kami minta tolong. Tolonglah dihentikan tempat perjudian itu. Karena disebabkan merugikan anak-anak kami semua. Bahkan suami-suami daripada istri-istri itu kadang-kadang tak pulang. Warga bersama petugas keamanan dan kepala lingkungan setempat juga membuat kesepakatan dan perjanjian agar menjaga lokasi perjudian, agar tidak beroperasi kembali, agar memberikan ketenangan warga saat beribadah di bulan puasa mendatang. Dari Medan, Yudha Bahar, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!